Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada mata kuliah elektronika industri tentang motor dan generator industri pada bab 6 Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik Alat yang berfungsi sebaliknya yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo Motor listrik dapat ditentukan pada pelatang rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, hingga penyedut tebu Ada pun prinsip kerja motor listrik Dimana motor listrik ini akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet Terdapat klasifikasi motor listrik yaitu motor arus listrik AC, motor listrik yang DC Motor listrik AC terdapat 2 jenis sinkron dan induksi Yang dimana induksi memiliki 1 fasa dan 3 fasa Sedangkan motor arus DC memiliki separately excited atau start excited Di antaranya seri, campuran, dan sham Slide ini akan membahas tentang motor listrik dan generator listrik Motor listrik terdiri atas 2 yaitu motor AC maupun DC Sedangkan generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik Biasanya menggunakan induksi elektromagnetik Terdiri atas 2 jenis juga seperti motor listrik yaitu generator DC maupun AC Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik Sedangkan generator AC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis Yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik Hanya saja power supply nya yaitu generator AC atau arus uang kembali Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan motor AC Pertama, desain sederhana Karena terdiri hanya serangkaian 3 gulungan dalam stator Lalu ada biaya rendah Motor AC memiliki keuntungan biar dimotor biaya terendah Karena memerlukan lebih dari 1 sampai 2 HP atau 325W Lalu ada relabel operasi Pengantian mudah ditemukan Raga mounting styles Banyak lampiran nipon yang berbeda Sedangkan kekurangannya yaitu Mahal kontrol kecepatan Ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan rendah Hingga miskin posisi kontrol Dan untuk kelebihan motor DC yaitu Mudah untuk memahami perencanaan Mudah untuk mengontrol kecepatan Karena semakin tinggi dengan angker Semakin cepat juga berotasi Mudah untuk mengontrol torsi Lalu sederhana desain murah drive Dimana kecepatan varian atau varian elektronik torsi Mudah untuk terancang dan manufaktur Untuk kekurangan sendiri yaitu Mahal untuk menghasilkan kontrol pada kecepatan terendah Tidak bisa diandalkan Secara fisik lebih besar Tinggi pemeliharaan Dan mudah berdubuk Selanjutnya akan dibahas kelebihan dan kekurangan generator DC Perbedaannya yaitu Generator DC menggunakan komutator Sedangkan AC menggunakan slip ring Komutator berguna untuk menjaga arah putar rotor Supaya tetap satu arah putaran Sedangkan komutator berbentuk silinder Yang mempunyai banyak segmen-segmen di list sekelilingnya Setiap segmen dihubungkan oleh kawat atau kabel Karena jumlah segmen pada komutator jumlahnya sangat banyak Maka lewat atau kabel yang dibutuhkan juga banyak Sehingga ini menjadi salah satu kekurangan dari komutator Yaitu konstruksinya rumit dan mahal harganya Untuk kelebihan dan kekurangan generator AC Generator AC menggunakan slip ring yang berfungsi sebagai pengganti dari komutator Bentuk fisiknya dari slip ring yalah Seperti cincin Slip ring tidak membutuhkan terlalu banyak kawat atau kabel Yang dihubungkan kepadanya Sehingga konstruksinya sederhana Lalu generasi AC lebih murah Namun kekurangannya yaitu Kapasitas tegangannya menjadi tinggi Dan tolisi awal yang dihasilkan rumah Lalu ini menjelaskan bagaimana prinsip mekanisme motor DC Arus dalam motor DC Menil magnet dan gaya dalam motor DC Lalu disini menjelaskan torsi Yaitu yang setelah kita pelajari pada pelajaran fisika Dimana terdapat perubahan torsi Untuk menjaga torsi dari pembalikan Komutator mengubah arah arus pada titik Dimana torsi adalah 0 Ini merupakan gambar komponen dari komutator dan sikat Komutator atau cincin belah Yaitu membalikan arah arus pada setengah arus siklus negatif Dari arus bolak-balik Kontak-kontak listrik pada rotating ring disebut sikat Pada awalnya dalam motor digunakan sikat tembaga Terdapat rumus rangkaian 95 motor DC Yaitu IA sama dengan net voltage dibagi dengan resistan C Tegangan V yang disuplai ke jangkar motor Berguna untuk mengatasi GGL balik Menimbulkan jatuh tengah jangkar IR Disini dikenal dengan persamaan penggunaan dari motor Dengan rumus VIA sama dengan E dikali I ditambah I kuadrat dikali R Dimana VI adalah gaya masuk ke jangkar E dikali I melupakan ekipan elektrik Lalu I2R yaitu rugit Dari CU dalam jangkar Dan kita dapat menggunakan rumus regulasi kecepatan Dimana perubahan kecepatan ketika beban pada motor Direduksi dari nilai tertentu Selanjutnya akan dijelaskan oleh motor sinkron Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap Pada sistem frekuensi tertentu Motor ini memerlukan arus DC Untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah Oleh karena itu motor sinkron cocok dengan penggunaan awal dengan beban rendah Rotor Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah Bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet Lalu stator Stator memasukkan medan magnet Berputar dibandingkan dengan frekuensi yang dipasok Dan yang terakhir adalah motor induksi Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri Karena sederhana, murah dan benar didapat Dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC Motor induksi di klasifikasi menu kelompok utama Yaitu motor induksi satu fase Dan motor induksi tiga fase Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!